Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk episode 12 Big Mouth Doha mengambil HP dari Yejin dan dia mengirim pesan kepada Miho kalau mereka berdua akan bertemu besok Namun nampaknya Miho menyadari kalau itu bukan Yejin Dan ternyata Nopak benar-benar adalah Big Mouse Dia ingin mencari siapakah yang membunuh putrinya Nah disini awalnya dia tidak ingin melibatkan Chang Ho namun ada seseorang yang menyuruhnya untuk menyelamatkan Chang Ho Dengan mengubah Chang Ho menjadi seorang Big Mouse Kemudian Nopak mengatakan kalau Chang Ho akan terlibat sampai akhir Chang Ho pun tidak bisa menerima hal tersebut dan dia menangis kemudian tertawa Kemudian Nopak mengatakan kalau dia menyerah maka dia akan mati Dan Chang Ho harus mengungkap isi makalah dari Profesor Seo Nopak kemudian mendapat telpon kalau Miho dalam bahaya dan Chang Ho harus menyelamatkannya Akhirnya Chang Ho pun menelpon Miho dan menyuruhnya untuk keluar dari penjara Terjadilah hal yang sangat menegakkan di mana mereka harus menghadapi sipir yang ingin membunuh mereka Chang Ho akan menyusul Miho namun semua sel ditutup Akhirnya Yon Gap dan juga Nopak menolongnya Mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari penjara dan menuju tempat Miho Miho berusaha menyelamatkan diri dari incaran para sipir Namun tiba-tiba psikopat datang dan menyelamatkan Miho Miho pun ketakutan dan menangis akhirnya dia pun berusaha menyelamatkan psikopat Tiba-tiba Sochul datang dan membawa pistol Miho hanya terdiam dan ketakutan Di saat yang tepat Chang Ho datang dan akhirnya dia langsung memukuli Gan Sochul Nah akhirnya Miho pun berada di pelukan Chang Ho Dan Chang Ho berusaha menenangkan Miho Tak lama kemudian Yon Gap dan juga Nopak datang Dan kemudian Yon Gap mengambil pistol yang dibawa Sochul Akhirnya Yon Gap mengambil pistol tersebut dan membunuh sendiri Sochul dengan tangannya Kemudian terjadilah perkelahian antara Doha dan juga Jion Di sini Jion merasa sangat marah Chang Ho dan lainnya dikepung oleh para sipir Dan akhirnya rencana dari Chang Ho yaitu menyerahkan Nopak sebagai Big Mouse Agar mereka bisa keluar dengan aman Sebelumnya Chang Ho menelpon Jion terlebih dahulu Dan kemudian mereka bertemu dan Miho memberikan sampel darah yang telah dia ambil Namun sampel darah tersebut adalah sampel palsu Yang diambil dari darah dari Nopak dan juga Yon Gap Nah di situ juga ada Doha Akhirnya Chang Ho memperingati Doha Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya Chang Ho bebas Dan dia pun kembali ke kantornya yang baru Nah akhirnya mereka merayakan kembalinya Chang Ho Ketika Nopak diinterogasi Chang Ho datang sebagai lawyernya Nah di situ dia langsung menatap ke layar kaca Di mana dia ingin mematikan kamera Karena tahu ada Doha yang melihat dari balik layar tersebut Nopak dan Chang Ho akhirnya bekerja sama Dan Chang Ho akan menjadi lawyer dari Nopak Chang Ho menggelar konferensi PES dan dia menyatakan Kalau akan mengungkap makalah dari Profesor Seo Sementara Ji Ho menemui Tetua dan dia memberikan sampel darah yang diberikan Miho Ternyata darah tersebut digunakan untuk eksperimen dari Tetua Kemudian Ji Ho juga menyerahkan foto dari Big Mouse Ji Ho kemudian diberi hadiah saham dari Tetua Tuan Kang akhirnya melihat berita di mana dia melihat Chang Ho yang mengatakan akan mengungkap tentang makalah Profesor Seo Setelah melihat hal tersebut dia pun marah kepada Ji Ho dan merobek hadiah saham yang dia berikan Miho menemui dokter Han dan bertanya tentang Ye Jin namun dokter Han langsung panik dan dia kabur Miho kemudian mengikuti beberapa tahanan yang bekerja di suatu tempat yang mencurigakan Akhirnya terjadi ledakan kemudian Miho masuk ke dalam tempat tersebut Dan dia menemukan beberapa tahanan telah terluka Dan akhirnya dia melihat psikopat dan menyelamatkannya Chang Ho akhirnya mendampingi Nopak di persidangan dan Nopak bebas Mereka bertiga akhirnya menuju ke restoran dari Nopak dan ternyata simbol dari Big Mouse tersebut adalah simbol dari restorannya Ketika ditanya Chang Ho siapakah orang yang menyuruh menyelamatkan dirinya Chang Ho disuruh datang besok Nopak juga mengundang Chang Ho dan Miho untuk datang ke restorannya Karena dia ingin memasakkan sesuatu yang enak Nopak kemudian melihat sebuah kalung nampaknya ini adalah kalung dari putrinya Ketika Chang Ho pergi tiba-tiba Nopak membuka sesuatu dan kemudian tempat restorannya ini meledak Belum diketahui apakah Nopak dibunuh atau dia bunuh diri Nah inilah akhir dari episode 12 Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen